Kisah Pemuda Kaya Yang Menjadi Cleaning Service Episode 004, Kenshin, yang baru saja mendapat informasi bahwasannya semua orang staff pusat berkumpul di kantor ruang utama, termasuk Kauri dan Miken, yang saat ini berada di dalamnya. Kenshin pun segera menuju ke ruang yang dimaksud tersebut. Dengan berjalan sendiri, ia menuju kantor utama itu. Detik-detik waktupun berjalan, Kenshin akhirnya mengetuk pintu. Di saat itu, sedang ada beberapa petugas khusus, yang sedang mewawancarai sebagian pegawai yang bermasalah tersebut. Kenshin pun lalu masuk, bertepatan itu pula, Kauri yang melihatnya, terasa langsung kesetrum hatinya, kayak kaget dek-dek gimana gitu, jadinya ia langsung mengatur diri. Saat itu ia duduk sendiri di sebelah pojok menempel pada dinding, sedang memegang berkas kertas putih yang berada di pangkuannya. Tak luput pula si Niken, termasuk pimpinan pajeki itu juga terlihat pandangan matanya ke arah Kenshin. Lalu Niken bicara dalam hati, ini cleaning service yang kurang ajar itu baru nongol, gregetnya Niken ke Kenshin masih membara. Namun karena situasi yang ada, ia pun tak bisa berbuat lebih. Bahkan berdiri saja ia rada segan, dikarenakan banyak orang penting di tempat ini. Hal yang sama dirasakan dengan pimpinan si pajeki itu, beserta staff lain yang terkait. Mereka merasa greget banget dan jengkelnya minta ampun, ketika melihat cleaning service itu datang di tempat yang banyak orang pentingnya. Apalagi saat ini kebetulan sedang ada masalah dengan mereka itu. Kenshin yang masuk membawa sapu dan tempat sampah kecil. Seolah orang staff kantor pusat yang ada di situ sudah diberitahunya, mereka pun bersikap biasa saat tuan muda hadir di tempat ini. Termasuk Kaori, yang merasa mendapat info yang sama, sepertinya ia pun seolah tak kenal cleaning service itu. Kenshin yang baru saja masuk, lalu ia dengan perlahan menyapu lantai tersebut. Kemudian ia mulai berjalan pelan dan pelan, sampai mendekat ke tempat duduknya Niken. Niken yang melihatnya, pingin sekali membuat perhitungan, dengan cleaning service yang berdiri di sampingnya ini. Namun, karena situasi yang tak memungkinkan, ia pun menahan kuat-kuat rasa dendamnya itu. Seolah hadirnya Kenshin ini, serasa meledek dirinya, yang tak bisa berbuat apa-apa saat ini. Niken pun menahan amarahnya yang begitu dalam-dalam. Tak lama kemudian, Kenshin mengitari tempat duduk pimpinan si Pajeki yang memarahinya kemarin. Tempatnya tak jauh dari Niken. Lalu dengan pelan Kenshin pun bicara hingga Niken pun mendengarnya. Gimana pak, saya ini jadi enggak dipecat ya. Kalau jadi tolong segera dikabari ya, biar saya cari kerja lagi. Pimpinan itu lalu melihat ke arah Kenshin, masih dengan pandangan yang merendahkan. Karena fokus masalah yang sedang dihadapinya saat ini, ia pun menunjuk Niken yang ada tak jauh dari tempatnya duduk. Lalu ia menjawab, Kamu tanya Niken itu. Ekspresi wajahnya menunjukkan tak suka dengan orang yang bertanya, seakan ingin memarahinya. Namun Kenshin hanya terlihat biasa saja. Sambil menyapu lantai, Kenshin berjalan perlahan mendekat ke Niken lagi. Lalu ia bertanya, Gimana ambah Niken? Apa jadi yang saya di PHK hari ini? Gak sabar nih aku nunggu keputusannya. Karena situasi yang tak memungkinkan, Niken membalas Kenshin dengan bicara pelan sekali. Jangan kurang ajar kamu, Lihat aja nanti, Pasti gue PHK lu. Resek aja kerjamu udah lu keluar sana. Niken mengusir Kenshin. Kenshin yang mendengarnya pun membalas. Lalu ia berkata, Jangan pelan gitu dong mba bicaranya, Biar lainnya bisa denger juga. Niken makin muntap marahnya, Mi Cleaning Service makin englunjak aja katanya. Awas lu ya. Lalu Niken bicara lagi masih dengan suara yang pelan. Lu sudah jadi orang sintingnya sekarang. Udah keluar sana, Kamu udah aku pecat nih. Seolah tak mendengar itu, Niken pun hanya mendapat cueknya Kenshin. Kenshin tak melihat dan mendengar apa yang dikatakan barusan. Kemudian ia berjalan ke arah pojok di mana Kauri saat itu berada. Kauri yang kemarin terdiam, Dan tak bicara pada Kenshin karena kesalahpahaman itu. Seakan menjadi dek-dekkan saat seorang cleaning service berjalan menuju tempatnya. Lalu tiba-tiba duduk di sampingnya, Yang jarak antar mereka hanya berselang satu meter. Terlihat Kenshin merasa percaya diri banget. Entah apa alasannya ia duduk di tempat itu. Niken, yang bersama staff-staff lain itu pun melihatnya. Termasuk pimpinan sementara si Pajeki. Mereka bicara dan mengira sendiri, Udah gila cleaning service itu, Berani dan kurang ajar banget duduk bersama di samping staff pusat. Mereka tahu Kauri adalah salah satu staff pengawas perusahaan ini. Namun mereka tak tahu, Tak merasa curiga atau tak merasa aneh dengan reaksi Kauri yang hanya diam saja. Padahal yang duduk di sampingnya adalah seorang cleaning service. Lebih-lebih mereka juga tak merasa aneh. Mengapa semua staff orang penting yang ada di tempat ini, Tak terganggu dengan kehadiran Kenshin. Yang leluasa gerak sana gerak sini. Padahal ruang kantor ini sedang sibuk banget dengan pemeriksaan hal yang penting. Kauri yang merasa ada Kenshin di sampingnya, Dia tetap tak bicara. Namun ia merasa rada-rada gimana gitu. Kaya-kaya tentrem suasananya. Bersamaan hal tersebut, Tiba-tiba di balik pintu, Datanglah Wendy dan ayahnya serta security yang jadi pembantunya itu. Rupanya, Kenshin sudah bercerita pada pegawai pusat yang ia temui sebelumnya. Untuk menangani hal yang ia rasa mencurigakan. Kebetulan, pegawai itu baru saja memeriksa beberapa kantor. Terutama berita tentang adanya meeting yang sebelumnya diinfokan Ibu Karina. Terlihat saat ini, Di depan pintu, Wendy dan ayahnya memakai seragam cleaning service, Seperti yang mereka rencanakan beberapa saat lalu. Namun rencana tinggallah rencana, Hal yang mereka anggap sempurna. Balik lagi menyerang mereka sendiri. Ibarat senjata makan tuan, Wendy dan ayahnya pun malunya setengah mati. Sudah memakai baju cleaning service, Sudah mengira akan keluar tempat itu dengan aman. Namun nyatanya ia saat ini malah menuju kantor utama. Dengan diiringi beberapa petugas khusus memakai seragam dinas, Wendy pun masuk dengan malu-malu dan semua mata melihatnya. Termasuk Niken, staff HRD, dan staff lainnya, Termasuk si pajeki pimpinan itu. Wajah mereka terlihat terkejut seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat melihat orang yang mereka anggap penting, Keduanya berpakaian cleaning service, Dengan ekspresi bingung, Dan raut muka yang agak linglung. Si Wendy dan ayahnya yang merupakan mantan pemilik perusahaan ini, Dipersilahkan duduk di tempat yang sama, Berada dengan Niken dan staff lainnya. Di lain tempat, Ririn yang sedang menunggu sendiri di kantin belakang. Ia pun sempat berpikir tentang hal yang baru saja dilakukan Kenshin. Lalu ia mengira, Ada apa ya dengan Kenshin ini? Sepertinya ia menyembunyikan sesuatu, Tapi sepertinya tidak juga. Lalu Ririn melanjutkan lagi tanya dalam hatinya, Saat ini Kenshin lagi ngapain ya? Atau mungkin lagi aksen di tempat cleaning servisnya? Atau, Jangan-jangan, Dia sekarang kena marah atasannya, Karena terlambat masuk kerja. Ririn menerka-nerka sendiri dan berasa khawatir akan Kenshin. Di saat itu tiba-tiba datang orang yang tak dikenalnya. Berpakaian rapi, Berseragam kerja, Selamat siang, Permisi, Mengganggu bentar, Mbah ini namanya Ririn ya? Kenalkan saya ini Ibu Desi. Ririn pun menjawab, Iya bener, Saya Ririn ada apa ya bu? Lalu staff itu menjawab, Ini ada sesuatu yang mau saya bicarakan dengan Mbahnya. Apa Mbah Ririn sekarang kerja di sini ya? Ririn menjawab, Sekarang saya tidak kerja di sini bu. Ini baru satu hari saya keluar. Ibu Desi itu lalu bicara, Oh gitu ya, Mbahnya bisa ikut saya bentar enggak ya? Ririn menjawab, Kemana ya? Emang ada perlu apa ya bu? Karena soalnya sekarang ini saya juga lagi menunggu teman. Ibu Desi itu pun menyahut, Iya gak apa ini? Enggak lama cuman bentar aja mbak. Akhirnya, Ririn pun meninggalkan kantin belakang itu. Lalu mengikuti staff tersebut berjalan menuju suatu tempat. Sementara, Wendy yang telah duduk di ruangan itu, Dengan wajah tertunduk malu dan lesu, Ia tak bisa bicara seakan diam seribu bahasa, Apalagi dengan pakaian yang dikenakannya saat ini. Makin menambah rasa ketidakpercayaan dirinya. Melihat hal tersebut, Kenshin pun berdiri. Lalu ia berjalan ke tengah, Berada di depan orang-orang yang sebelumnya, Memegang kuasa di perusahaan ini. Kauri pun melihatnya. Bersamaan itu, Ririn tiba di depan pintu bersama Ibu Desi. Kemudian ia masuk. Saat itu Kenshin yang tepat berada di tengah sedang memegang sapu. Jadinya Ririn langsung mengira, Oh rupanya, Kenshin sedang kerja di ruangan ini. Lalu ia pun menyapa, Hey Ken, Kerja di sini ya? Kenshin yang mengetahui Ririn hadir. Ia pun tersenyum. Lalu membalas, Hey Rin, Iya saya di sini. Ada apa ke sini Rin? Kenshin pura-pura bertanya. Padahal ialah yang merencanakan ini. Di sudut ruang pojok Kauri terlihat hanya memerhatikan. Tak habis pikir, Miken, Pajeki dan staff-staff yang terkena masalah tersebut, Termasuk Ibu Dewi bagian HRD. Yang meledek Ririn beberapa jam sebelumnya. Juga nampak bingung dibuatnya. Ini Ririn admin yang baru saja berhenti kerja. Saat itu Ririn juga masih tak mengerti, Ada perlu apa dirinya di bawah ke tempat ini. Kemudian, Ia dipersilahkan duduk di meja depan, Berdampingan dengan para staff pusat yang bekerja di perusahaan besar itu. Ririn tak mengerti dibuatnya. Lalu ia bertanya, Ini ada apa ya Bu? Saya masih tak mengerti ini. Terlihat Kenshin masih saja berpura-pura menyapu lantai. Karena ada hal tersebut, Si Wendy akhirnya mengangkat wajahnya. Maka terlihatlah Ririn berada di meja yang sama dengan staff-staff kantor pusat. Begitupun Niken dan lainnya yang melihat dari tempat duduk. Saat melihat itu perasaan mereka seakan shock dibuatnya. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka seakan bertanya-tanya, Siapa sebenarnya Ririn itu? Atau jangan-jangan dia pegawai pengawas juga? Mereka yang sebelumnya merendahkan Ririn. Jadi malu bercampur rasa takut dan khawatir akan dirinya masing-masing. Padahal Ririn sampai saat ini, Tak tahu alasan dirinya berada duduk di meja tersebut. Kenshin, yang masih berdiri sambil memegang sapu, Memakai baju cleaning service, Yang sama dengan yang dipakai Wendy. Tiba-tiba datang dari pintu, Seseorang yang pakaiannya rapi, Memakai jas, Layaknya bukan pekerja biasa, Sambil membawa koper hitam, Terlihat sebuah kunci ada di tangannya. Dikira Wendy, Niken dan lainnya itu pasti pimpinan di kelompok pemeriksa perusahaan ini. Termasuk Ririn yang melihat sebelumnya, Orang tersebut keluar dari mobil mewah. Saat itu Ririn mengira, Ini mungkin adalah bos besar di sini. Namun perkiraan mereka itu meleset jauh darinya. Bukannya orang itu menemui staf perusahaan pusat yang sedang berada di meja depan. Melainkan malah, Mendatangi Kenshin, Lalu berkata, Tuan Muda, Ini kunci mobilnya. Barangkali Tuan Muda nanti akan memakainya sendiri. Ririn yang mendengarnya jadi kaget dibuatnya. Begitupun Niken, Wendy, Si Pajeki, Dan staf-staf yang sedang diperiksa di tempat itu, Mereka semuanya terhenyak. Melihat seorang cleaning service di depan mereka yang dipanggil. Dengan sebutan, Tuan Muda.